Intro Halo Selamat siang Berjumpa lagi di channel ini Kali ini Saya akan membuat konten teman-teman ya Nah ini saya sedang berada di kandang Ini saya pribadi Seperti yang kalian Lihat Yang sudah sering menonton channel ini Pasti sudah tahu ya Kandang ini Ya inilah kandang saya sekarang ini teman-teman Itu ayamnya Huu Kita ada kandang kosong Semua isi ayam Sekalian lihat Nah itu Ini umur yang Umur 6 bulan 7 bulanan ya teman-teman ya Misalkan kalian lihat Seperti ini dia Nah Ayam umur 7 bulan 6-7 bulanan ya Seperti ini Nah ini yang ukuran-ukuran besar ya teman-teman ya Ini yang ukuran-ukuran besar Nah jadi Sekarang itu kebanyakan Ayam yang umur 6 bulan Sama 7 bulan teman-teman Yang satu tahun Satu tahunan itu cuma Masih itu aja Itu dan pejantan-pejantannya Nah ini Ini pejantan burik saya juga Saya istirahatkan Karena Betina burik saya itu Sudah habis Gini masa bertelurnya Nah ini Ini betinanya Nah jadi itu ya Ini saya kebetulan juga ke kandang Biasanya itu yang rawat ayam Disini itu Bapak saya teman-teman Jadi kemarin saya sempat sibuk Di kantor Nah ini Sebenarnya Harus dimandikan Ini sebenarnya waktu Ayam itu Semua pada mandi Nah bisa kalian lihat Nah kalau kelihatan ayam yang Bulunya seperti ini Berarti Ayam itu harus Segera dimandikan Nah kalau Seminggu sekali lah Cukup Untuk Ayam itu dimandikan Ini tuh Ini Nah bulunya Sudah mulai Sudah mulai lengkung-lengkung Seperti itu Lihat kalian lihat Di bulu lehernya teman-teman Nah misalnya kalian lihat Itu Nah sebenarnya Ini sudah waktu ayam mandi Mungkin nanti Saya akan mandikan Ya pelan-pelan teman-teman Karena ayam banyak itu Ya perlu Waktu dan tenaga Yang ekstra Apalagi sendiri Memandikannya Nah jadi itu ya teman-teman ya Nah jadi ayam itu Kalau ayam-ayam seperti ini Harus rusin Dimandikan teman-teman Ya minimal Seminggu sekali lah Ya kalau kalian punya Waktu lebih Bisa Seminggu dua kali Itu lebih bagus Setiap hari pun Tidak apa-apa Kalau kalian Ya Waktu luangnya banyak Seperti itu Tidak apa-apa Setiap hari Itu malah Akan lebih bagus ya Teman-teman ya Nah mungkin Di video kali ini Saya akan mengajak kalian Untuk berkeliling-keliling Ayam apa yang Sedang saya kawinkan Nah jadi ini ya Nah ini yang Saya sedang kawinkan Minja Segeri saya Itu ini Sudah ada darah perunya Terus yang dikenal sebelah sini Ya ayam hijau juga Jadi ini sudah Peranakan sini ya Teman-teman Sudah peranakan sini Jadi saya kawinkan Dengan hijau juga Nah kebanyakan Ayam saya itu Berbulu hijau Sekarang saya lihat Nah ini juga Berdina hijau Saya kawinkan dengan Switer Switer ninja Nah itu teman-teman ya Sekarangnya Nah ini Ini ayam Betina yang sudah Ini pertama ya Ini ayam Black Mamba saya Ini sudah pertama Yaitu bertelur Menda bertelur Tapi di Dipecahin sama dia teman-teman Dimakan Dimakan telurnya Ini lama sudah saya Tidak kawinkan Karena Ya saya istirahatkan Dululah Saya mau buat Ayam yang ukurannya Tidak terlalu besar Dulu Kalau Karena itu Digunakan Ini anakan Anakannya itu Akan besar Sudah saya Bukan Kemarin itu Kalau yang besar itu Prosesnya Lama Proses sampai Jualnya itu lama Jadi saya Buat ayam yang Ukuran Nah ya Ukuran standarnya Aja lah Berat Maksimal Biar 25 23 Seperti itu Ini Ayam mudah-mudahnya Nah Kalau kalian Mau lihat Seperti ini Ini Masih Apa namanya Masih penakut Takut Sama manusia Seperti itu Karena jarang Dipegang Nah Di sebelah sini Ada black mamba Anakan black mamba Black mambanya juga Tapi Black mambanya ini Sudah Isi Bulu merahnya Dan ini Nah ini adalah Peranakan Sini Ninja grey Nah ini Sebelumnya Sudah mapan Teman-teman Jadi Sengaja saya simpan Dulu Biar nanti Harganya enak Kalau dijual Situ Ini Ini Kakinya agak Kurang Ini Goyang Kakinya Jadi saya Taruh disini Supaya dia terus Supaya Mau lebih kuat Nah Jadi itu ya Ini Carmelo Sisa-sisa Carmelo Dan ini Pejantan Black mamba Saya Ini yang Masih-masih muda Ini Pasukan-pasukan Iju-Iju Semua Jadi itu ya Ini Ini Sebenarnya harus sudah Pindah kandang ke sana Karena Belum ada ayam yang laku Jadi Ya Disini dulu Aja Ambil Nunggu Order Masuk dulu Ini sudah lama Ini Nah Dapat jualan Jadi Yang mau pesan ayam Silahkan hubungi WAD Kontak deskripsi Itu Saya Bisa Bantu Kirim Di kota-kota besar Seluruh Indonesia Kecuali Papua ya Karena Saya belum bisa Kirim ke sana Agen saya Nggak Bisa Nggak Ada channel Seperti itu Nah Jadi Mungkin Itu saja Dulu Untuk kali ini Yang Lupa subscribe Silahkan subscribe Dulu Yang Mau komen Silahkan tulis Di kolom komentar Dan Jangan lupa Like video ini Untuk menambah Semangat saya Untuk Berkreatifitas Membuat konten-konten Menarik Seperti Dunia Penghobi Ayam Nah Jadi Itu saja Untuk kali ini Tetap Sehat Tetap Semangat Bagaimana Kondisi kalian Yang penting Semangat Dan Sehat Tunggu Konten-konten Menarik Lagi Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Bye Bye Salam Mantap Dari saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa